Kisanak butuh teman. Lalu, bagaimana menurutmu? Bukankah kamu sendiri yang bilang, bahwa tidak semua raja-raja permana? Bagus. Kalau kamu sudah ingat, siapa diriku? Kini aku datang untuk melunasi janji dan sumpahku. Permana? Atau apapun julukanmu sekarang, kejadian masa lalu itu bukan salah. Itu maumu sendiri. Seandainya saja kamu terima tawaranku untuk menyerah, tentunya keluargamu masih utuh. Kerajaanmu akan makmur. Setara dengan kerajaan-kerajaan bawahan pajajaran lainnya. Makmur! Apa artinya kemakmuran? kalau dibalut dengan dendam api yang membara? Apa maksudmu? Rupanya kamu sudah dibutakan oleh kedudukan yang tinggi di pajajaran. Terima kasih jel Això. Siaranya, Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Aku akui, ilmumu emang lebih tinggi, Prabu Tapi, bukan berarti aku tidak bisa mengalahkannya Lain kali, kita akan bertemu kembali Walaupun dia kalah Tapi, aku bisa merasakan Api dendam yang ada di dalam dadanya Dan aku akan mendekati Untuk memanfaatkannya Ayah Anda, kenapa banyak orang yang mengusul Ayah Anda, Prabu? Iya, apa dulu Ayah Anda jahat? Putra aku, orang jahat Jelas sekali banyak musuhnya Tapi, orang baik pun Tidak sepi dari musuhnya Apalagi Ayah Anda ini adalah seorang raja Sebagus apapun keputusan raja Selalu saja ada yang tidak setuju Menentang Memusuhi Memusuhi Kemudian orang-orang yang berambisi Saling berbun Menginginkan tahta Ayah Anda Kenapa sih mereka inginkan tahta Ayah Anda? Barangkali mereka berpikir Menjadi seorang raja itu enak Padahal tidak seperti itu, Putra Tapi Ayah Anda harus mempertahankannya Karena tahta Ayah Anda Adalah aman Selamat menikmati Cepat sekali Kenapa? Bukankah kamu disuruh mengikutiku Untuk membunuhku? Jangan salah paham, Kisanak Aku memang mengikutimu Tapi atas kemauanku sendiri Lalu untuk apa? Aku sudah mengetahui semuanya, Kisanak Dan aku bisa merasakan Api dendam yang ada di dalam dadamu, Kisanak Tapi sayang, Kisanak tidak akan pernah bisa menaklukkan Prabu Siliwangi sendirian Kisanak butuh teman Lalu bagaimana menurutmu? Bukankah kamu sendiri yang bilang Bahwa tidak semua raja-raja takluk Dan setia penuh pada pajajaran Kenapa tidak Kisanak ajak mereka untuk bergabung Agar menggalang kekuatan Menggalang kekuatan? Membrontak maksudmu Betul, Kisanak Kamu memang penggawa yang licik Aku bukan licik, Kisanak Tapi cerdas Kakanda Ada apa? Jika Kakanda ada masalah Jangan dirasa sendiri Kakanda harus bisa berbagi untuk menyelesaikan masalahnya Apa ini ada hubungannya dengan penyusup tadi malam? Kakanda Kiai Hasanuddin pernah berkata Kita harus selalu berperansang kebaik Pada semua orang Tapi tetap Kita harus hati-hati dan waspada selalu Tapi kenapa Kakanda harus berpikiran seperti itu? Bukankah semuanya berjalan dengan baik? Pajajaran sangat luas, Dinda Tidak mungkin bagi Kakanda untuk memantau satu persatu Kakanda khawatir Ada bara api dalam sekat Yang sewaktu-waktu bisa membesar terhentus angin Jadi itu yang Kakanda khawatirkan Kakanda Kenapa Kakanda tidak mengundang para raja bawahan dalam sebuah pertemuan? Dengan begitu kan Kakanda bisa bertukar fikiran Mengetahui kelukesan mereka Dan kesulitan mereka Kamu benar, Dinda Kakanda akan undang mereka dalam sebuah pertemuan besar Betul kan apa kata Dinda, Kakanda? Jika Kakanda bisa berbagi dalam semua beban Semua masalah pasti akan terselesaikan Terima kasih telah menonton!